Sementara itu kerabat terdakwa kasus pembunuhan Brigadier Yosua, Richard Eliezer, merasa terpukul dan menangis mendengar jaksa menutut Eliezer dengan hukuman 12 tahun. Mereka menyaksikan pembacaan tuntutan dari Manado lewat televisi. Jatulah tadi ekspresi dari kerabat Richard Eliezer saat mendengarkan tuntutan yang dibacakan jaksa penuntut umum. Paman Richard Eliezer, Roy Pudihang dan istri menyaksikan sidang lewat siaran langsung di televisi. Mereka terpukul saat mendengar tuntutan jaksa penuntut umum. Roy Pudihang meminta keadilan saat penetapan fonis nanti supaya Richard Eliezer dihukum seadil-adilnya. Terkejut atas putusannya 12 tahun penjara. Tapi kami yakin, kami tetap yakin dan percaya Richard Eliezer tetap mendapat hukum yang seadil-adilnya. Kan ini masih akan ada lagi putusan dari Pak Hakim. Nanti kami tetap berharap Richard Eliezer dapat kuat, tegar dan sehat.